Perintah Kabupaten Banyuwangi menerima kucuran dana kredit usaha rakyat atau KUR dari Menteri Koordinator Perekonomian sebesar Rp279 miliar untuk pengembangan sektor pariwisata. Dengan adanya dana KUR tersebut, diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif skema pembiayaan bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata. Banyuwangi mendapatkan alokasi KUR pariwisata yang cukup besar karena dikenal dengan potensi pariwisatanya. Hal itu memang benar adanya mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Banyuwangi mulai dari pantai, hutang lindung, cagar alam, gundung, dan lain sebagainya. Bahkan karena hal itulah Banyuwangi mendapat julukan The Sunrise of Jawa. Sejak ditetapkan pada September 2018 hingga Juni 2019, KUR pariwisata telah disalurkan sebesar Rp21,7 triliun dan diberikan kepada 1,1 juta debitur di seluruh Indonesia. Penyaluran KUR pariwisata memiliki porsi sebesar 5,3 persen dari total akumulasi penyaluran KUR. Khusus di daerah Banyuwangi, telah tersalurkan dana KUR pariwisata sebesar Rp657 miliar kepada 26 ribu debitur. Sebenarnya KUR ini kan kita sudah langsung sejak tahun 2017 yang lalu dan progresi luar biasa. Tahun ini target pemerintah mengucurkan KUR itu sampai Rp150 triliun. Dan kita kemarin evaluasi sampai dengan semester 1 itu capaiannya sudah Rp75 miliar atau Rp53 persen. Sampai semester 1. Seperti tahun yang lalu, target Rp120 triliun juga tercapai. Dan tadi Pak Menko sudah jelaskan dengan angka NPL yang sangat terbaik sekali. Jadi risiko kredit macetnya jauh lebih rendah daripada kredit yang melalui perpandangan. Ini luar biasa. Karena teman-teman tahu KUR ini kan untuk masyarakat rakyat kecil. Biasanya kredit kecil itu kan tingkat NPL-nya kan jadinya tinggi. Tapi untuk KUR itu sangat berhubungan, itu luar biasa. Bahkan Pak Menko tadi cerita kalau dikeluarkan beberapa angka NPL-nya ini tinggal 0,59. Dan NPL-nya sangat bagus sekali. Satu itu yang terkait dengan KUR. Yang kedua tadi mengenai keuangan inklusif. Pemerintah itu kan inginnya kita, masyarakat, itu juga terjangkau oleh sektor keuangan. Seperti kita ketahui, dana-dana masyarakat, terutama di Rp3 itu masih banyak yang belum masuk ke sektor keuangan formal. Padahal negara lagi butuh investasi, keuangan lain. Makanya melalui keuangan inklusif, tadi didemukan. Melalui biometrik lah, begitu mudahnya membuka rekening perbankan. Nah ini kira-kira yang kedua, yang ketiga, kita ada program kemitraan umat. Jadi pemerintah menggelirkan program kemitraan umat, salah satunya kita mendidik santripreneur. Kita kerjasama dengan para marketis, kemain ekonomi digital. Tidak hanya sopul, kita tahu beberapa daerah ada dengan kelapa, dengan Wikipedia, dengan semuanya. Kita cari teman-teman di pesanten yang kira-kira punya semangat entrepreneur, kita didik, kita sertifikasi, dan kita kawal supaya sampai berdol-dol usaha. Ini yang program begitu. Di luar tiga program ini, Kemenko Perangunan mempunyai 26 program mobilitas. Mulai yang keuangan, tempat-tempat Iskandar tadi, ada yang terkait dengan pangan, stabilisasi harga pangan. Kalau kita cerita mengenai harga pangan dan sebagainya, informasi, komunitas pangan, kita punya program khusus itu. Energi, perutahanan sosial, reform agraria, pasti berkesasama dengan kementerian yang kekaitan. Sampai ke infrastruktur. Infrastruktur juga ada di bawah program Kementerian Keuangan Kebanyakan. Walaupun kita juga, di dalam pelaksananya, pasti akan mengorincasi dengan PUR dan sebagainya. Sebenarnya kami dengan Pak Menko kesini, konteksnya adalah kita melakukan evaluasi terhadap seluruh program prioritas di bidang perekonomian. Teman-teman dengar tanggal 13 Juli yang lalu bahwa Presiden menyampaikan visi ke depan. Lima hal itu, infrastruktur, kemudian SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan optimalisasi pemanfaatnya APBN. Nah, kami ingin menerjemahkan ini di dalam program perekonomian yang sudah ada. Dan kita akan siapkan program ke depan. Contoh misalkan, infrastruktur. Infrastruktur pemerintah di 3-4 tahun sudah berhasil membangun sekian banyak infrastruktur. Di tahap berikutnya kita akan bikinkan program bagaimana optimalisasi pemanfaat infrastruktur. Kita evaluasi, kalau primary infrastrukturnya sudah siap, bagaimana secondary-nya? Bagaimana infrastruktur mendukungnya? Kalau bahasa Bapak-bagaimana memastikan infrastruktur juga terhubung dengan sentra-sentra produksi rakyat? Nah, ini yang ke depan yang kita lagi siapkan. Itu ya. Sampai dari 140 triliun yang untuk sektor wisata berapa? Tadi kalau yang sudah dikulirkan itu 21,9 triliun. Untuk Banyuwangi tadi, karena kita mulai kan 279 miliar. Untuk 6.900 sekian. Sebenarnya, kalau kita lihat, kurut ini langsung menjangkau masalah terlibat. Melaku pariwisata, pekebun, peternak, petani, barang, semuanya. Dan tingkat bunganya sangat tinggal sekali. Sampai sekitar 7 persen. Jadi, artinya kita berharap masyarakat yang ingin berusaha yang selama ini punya kendala terhadap akses pembiayaan. Ini ada akses pembiayaan yang mudah dan tingkat bunganya murah sekali. Dan pemerintah mengalokaskan 140 triliun. Dan bertahun-tahun ini tercapai semua. Jadi, itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan dari Komunik Sopeng. Pasti lebih rendah karena ada kampung tangan pemerintah di sana. Cuma, lihat besarannya 140 triliun kursinya semuanya, NPL-nya rendah. Dan masyarakat manusia semuanya kita optimis ke depan bisa menurut masyarakat dokter. Semuanya bisa dapat kursi yang macam. Ya, teknis itu semuanya. Yang penting kita ingin 60 persen dari itu nanti itu sektor kursi. Yang luar, bukan di sektor berdagangnya. Jadi, petani, pakebun, peternak, 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 peternak. Ada macam-macam, ada yang bisa sampai ke mana-mana, ada yang kecil, sekali 20. Kan ada readingnya, ada, nanti tinggal dibaca di turut ya. Nanti sektor kursi itu paling besar untuk sektor kursi? Kalau, nanti Pak Is yang punya datang. Tapi intinya, yang pariwisat tadi kan baru, yang sudah bergulir ramai itu kan peternak, 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 peternak. Kita tahun kemarin keliling Jawa Tindur, bagi dryer untuk peternak. Misaran itu baru tahun ini? Enggak, teman, kemarin sudah ada, mulai 2018 sudah ada. Semana di Banyuwangi baru kali ini. Total besarnya berapa? Yang sudah realisasi 21,5 triliun. Targetnya seperti apa dan bagaimana mengukurnya? Kita sudah menetapkan alokasi 140 triliun untuk sekian juta di fiturkan. Dan itu terbukti semuanya realisasi dan NPRnya sangat mengejaskan. Jadi saya kira sudah mencapai. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan penyaluran kur tertinggi kedua, dengan total akumulasi penyaluran sebesar 67,5 triliun rupiah kepada 3,2 juta debitur. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azhar Anas mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi manfaat untuk masyarakat Banyuwangi. Dengan kucuran dana yang telah disediakan, pelaku usaha mikro kecil menengah di bidang pariwisata bisa bermanfaat dan dimaksimalkan. Riko Fani Banyuwangi TV melaporkan.